Halo guys, welcome back again to my channel, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan sobat terus saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk berhubungan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputar Bitcoin dan lagi-lagi kita melihat market hari ini meneruskan penurunan yang sangat signifikan Bahkan Bitcoin sampai mencetak rekor baru Apa itu? Kita bakalan bahas nanti di chart Namun sebelumnya kita bakalan mulai dari account market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 929 miliar dolar Jadi udah tembus di bawah 1 triliun guys Dan itu adalah penurunan sebesar 10,16% Nah Bitcoin sendiri mendapatkan penurunan 12,71% ke 22.300an Ethereum 1183, BNB 222, Cardano 0,47, XRP 0,31, Solana 29, dan Dogecoin ada di return ke 10 Dengan harga 0,05 dolar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah Cuma ada 1 atau 2 saja yang dalam keadaan hijau Itu pun kenaikannya gak signifikan Hanya sekitar 0,76 sampai 1,24% So, top performernya adalah Cardano guys Jadi dia naik 1,24% ke 0,48 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah yang pertama disini disebutkan Bitcoin price falls below its realized price But is it time to buy the dip? Jadi pastinya ini juga pertanyaan sejuta umat gitu ya Apakah sekarang sudah saat yang tepat gitu untuk buy the dip? Nah kalau misalnya kita dasarkan dengan data realized price Maka secara historis ketika kita mampu breakdown dari garis realized price ini Itu adalah area-area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi Dan sekarang kita sudah berada di bawah garis realized price Terakhir kali kita melihat hal ini terjadi di tahun 2020 kemarin Di Black Swan event pertama Kedua juga di akhir bear market di tahun 2018 menuju 2019 Dan kita juga menembus di bawah realized price-nya Dan ini adalah area-area yang sangat baik untuk melakukan akumulasi So far secara realized price kita juga sudah menembus di bawah area tersebut Walaupun tidak terlalu dalam ya baru breakdown sedikit Jadi ya kalau secara historis ketika kita breakdown di bawah realized price Itu typically adalah area-area yang baik untuk start melakukan akumulasi Guys keywordnya start ya Alias kata kuncinya itu mulai Bukan all in Mulai start melakukan akumulasi Kecuali kalau misalnya kalian merupakan dollar cost averaging Kalian memakai teknik dollar cost averaging Kalian sudah tentukan jadwalnya Kalian terus lakukan Itu juga yang saya lakukan Tapi kalau kalian mempunyai teknik yang berbeda Kalian baru akan masuk ketika misalnya data on chain menunjukkan itu area yang baik untuk masuk Ya mungkin kalian sudah bisa start Untuk melirik gitu ya Koin-koin kesayangan kalian Karena rata-rata dari segi data on chain itu sudah menunjukkan ini adalah area yang sudah cukup optimal untuk start melakukan akumulasi Nah kalau misalnya kita lihat dari segi accumulation trend Kita melihat ada hal yang menarik terjadi di sini Dimana untuk para pause yang memiliki lebih dari 10.000 Bitcoin Sekarang masih sedikit dalam keadaan biru Alias melakukan akumulasi Untuk para retail kecil-kecilan yang di bawah 1 Bitcoin itu juga melakukan akumulasi Sedangkan sisanya itu cenderung distribusi sampai netral 1-10 Bitcoin dan juga yang 10-100 Bitcoin Itu cenderung melakukan distribusi atau menjual Tetapi kalau misalnya yang 100-1000 dan juga yang 1000-10000 itu cenderung netral Alias mereka menunggu guys Wait and see Nggak jualan, nggak juga ngebeli gitu Jadi ini ada mix ya Kita melihat sebagian ada yang akumulasi Ada juga yang masih wait and see Ada juga yang start melakukan distribusi Nah kalau misalnya dilihat dari segi volumenya juga Sebenarnya Kita melihat di area 20.000 sampai 27.000 itu Merupakan area yang low volume gitu guys Dan sampai sekarang kita memang melihat Walaupun penurunan yang terus-menerus terjadi Tapi volumenya itu tidak terlalu signifikan sebenarnya guys Oke Dan kita baru akan melihat volume tinggi lagi itu nanti di sekitaran area 10.000 dolar Apakah ini berarti kita akan menembus sampai ke area tersebut Who knows Kalau misalnya memang kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi berapa kali sebelumnya Dimana setiap kali bear market kita akan drop hingga 80-85% Maka angka 10.000 itu ya bisa jadi akan terjadi gitu guys Karena kalau misalnya kita tarik sampai 85% Kurang lebih 10.000 itu adalah targetnya Oke Dan kalau misalnya dari data RVT ratio juga Disini menunjukkan kita sudah memiliki on-chain activity yang cukup rendah Ya kan Dan setiap kali kita menyentuh ke area ini Inilah garis RVT-nya yang warna pink ya guys Ini RVT-nya ini RVT dan ini RVT Oke Nah So far secara historis setiap kali kita melihat RVT menyentuh kotak pink disini Itu adalah biasanya area-area yang baik untuk start melakukan akumulasi juga Dan sekarang kita juga kembali memasuki area tersebut Oke Walaupun kita sudah berbulan-bulan sebenarnya guys Memasuki area ini Ini menunjukkan apa? Bahwa data-data on-chain ini sekali lagi Tidak bisa kalian gunakan untuk short term Tapi mid term sampai long term Kenapa? Karena walaupun beberapa data on-chain ini menunjukkan Ini sudah area yang cukup optimal untuk melakukan akumulasi Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin bisa jadi akan drop lebih jauh Dan baru dari sana lah kita akan menemukan bottom Makanya selalu disampaikan Kalau misalnya kalian pengen masuk Itu jangan all in guys Kalian melakukan dollar cost averaging A.S. DC chill Oke Jadi kalaupun nanti harganya terus menerus menurun Kalian tetap masih mempunyai sisa uang atau sisa cash untuk menyerok harga yang murah tersebut Kalau kalian all in sekarang gitu ya Atau all in kapanpun Ya hoki-hokian kalian benar Tapi kalau kalian salah ya kalian kemungkinan akan miss Atau kehilangan kesempatan untuk membeli dengan harga yang jauh lebih murah Gitu ya Nah kemudian yang kedua Untuk para pemain-pemain besar gitu ya Elon Musk dan juga Michael Saylor Kalau misalnya digabungkan Sekarang mereka itu sedang mengalami kerugian hingga 1,5 miliar dollar Dalam pembelian Bitcoin mereka Dan ini ada datanya gitu guys Nah ini yang paling banyak tentunya si Micro Strategy alias si Michael Saylor Mereka mempunyai cost basisnya 3,9 miliar dollar Sekarang value-nya tersisa 3 miliar dollar Oke Jadi mereka ruginya lumayan gede Untuk Tesla juga sama Tesla mereka belinya cost basisnya itu 1,5 miliar dollar Sedangkan sekarang tersisa sekitar 1 miliar dollar Jadi 2 perusahaan ini saja Itu sudah merugi sekitar 1,5 miliar Kalau dikombinasikan Nah beberapa yang lain juga ada Seperti Marathon Digital Holdings Square Dan juga Bitfarm Ada Hood Mining Corp Ini rata-rata kebanyakan adalah perusahaan mining ya Dan masih ada yang dari mereka Sebenarnya masih cuan gitu Disini ada kalau yang hijau ini berarti masih cuan ya Sedangkan kalau yang merah-merah ini Rata-rata sudah dalam keadaan loss Jadi bahkan Michael Saylor dan juga Elon Musk pun sekarang Dalam keadaan sangkut gitu guys Jadi kalian tidak sendiri Bahkan orang kaya Orang terkaya sekalipun Itu sekarang dalam keadaan nyangkut di cryptocurrency Jadi kalian jangan merasa sedih Kalau masih sangkut sekarang Karena kalian tidak sendiri gitu guys Kita semua sekarang menghadapi keadaan yang sama Oke Hampir semua para long term holder Walaupun tidak semua ya Tapi sebagian besar long term holder Sekarang juga dalam keadaan Antara mendekati break even Atau tidak ya loss Kecuali kalau kalian sudah beli dari 4-5 tahun ke belakang Itu kemungkinan sampai sekarang pun kalian masih dalam keadaan profit Gitu ya Dan yang terakhir ini adalah sebuah quotes yang sebenarnya simple banget gitu ya Aturan-aturan yang sangat simple Tapi ini works Dan saya pribadi cukup setuju dengan Bitcoin Archive My Bitcoin Holding Strategy Alias strategi holding dari si Bitcoin Archive Dia mengatakan Yang pertama Kalian harus mempunyai separate income Dan ini adalah strategi yang baik menurut saya Ketika menghadapi sebuah bear market guys Yang pertama Have a separate income Atau carilah side job guys Tambahlah penghasilan kalian Oke Supaya kalian mempunyai lebih banyak uang dingin Dan ketika uang dingin kalian semakin banyak Tentunya kalian bisa menyerok dengan lebih banyak juga Oke Yang kedua Invest only what you don't need for expenses Ada siapa? Sekali lagi Yang kalian pakai jangan sampai uang panas Yang pengen dipakai nanti untuk beli rumah Yang nanti pengen dipakai untuk beli mobil Atau lebih parah lagi untuk bayar uang semesteran Ya jangan kalian investasikan Itu uang panas guys Itu uang yang perlu kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari Kalau misalnya sudah ada sisa Dari uang-uang yang kalian perlukan Itu kita namain uang dingin Nah dari uang dingin itu baru kalian alokasikan Masukkan ke crypto Itu pun tidak all in Tapi kalian alokasikan secara pelan-pelan Dollar cost averaging Oke Yang ketiga Buy the dips Ya buy the dips ini tentunya Nggak perlu dikasih tau juga Kalian tau ya Ketika harganya drop cukup parah Dan harganya udah terlihat cukup murah Ya itu memang udah saatnya untuk Kembali start untuk serok Yang keempat Don't trade Ya ini mungkin Sarannya tidak berlaku untuk semua orang ya Karena tidak semua orang investor Ada juga trader Tapi kalau misalnya kalian memang Berencana untuk menjadi seorang investor Di jangka panjang Dan kalian masih awam soal trading Ya memang disarankan Kalian nggak usah trading gitu Sudah Kalian buy Dan hold Buy dan hold Gitu aja Sesimpel itu Oke Kemudian yang kelima Never sell Jangan pernah menjual Yang keenam Wait Atau menunggu Kalau yang kelima ini tentunya Agak kontroversial ya guys Never sell itu artinya Jangan pernah menjual Saya sebenarnya Ini mungkin harus dijelaskan Lebih rinci gitu Karena Kalau never sell Berarti sampai kapanpun Nggak ngejual gitu kan Ya kalau saya pribadi Mungkin nggak se ekstrim ini Saya mungkin Kalau misalnya udah ngeliat Data on chain Menunjukkan bahwa kita udah Sedikit Sedikit over extend Ya tentunya kita harus Take profit gitu ya Ya percuma kalau kita sudah ngehold Selama bertahun-tahun Tapi nggak pernah take profit Ujung-ujungnya masuk ke bear market lagi Ya kita nunggu lagi gitu kan Ya at least kita harus Take profit sebagian Kalau memang kalian Merasa Pengen hold selamanya gitu Jadi nanti kalaupun Misalnya ada penurunan yang cukup signifikan Kita masih punya amunisi Untuk serok di bawah Yang keenam Ya ini Harusnya pretty obvious ya Kita harus wait At least menunggu Sabar gitu guys Secara historis kita tahu bahwa Cycle baru Nanti akan muncul Ketika halving berikutnya terjadi Oke setiap kali halving Kita biasanya melihat bull market Udah di pertengahan jalan Dan kita menuju ke HR yang baru Dan halving kali ini Tentunya akan datang Nanti di tahun 2024 Diprediksikan itu Sebenarnya di awal tahun Nah antara bulan Maret Atau April Seingat saya Jadi Sabar saja guys Kita sekarang sudah di bulan Juni 2022 Jadi tidak sampai 2 tahun lagi Oke Dan Saat-saat seperti inilah Yang akan membedakan Orang-orang yang akan menjadi Winners di dunia kripto Dan Yang losers Saya tahu secara mental Ini akan sangat sulit Bagi kalian untuk bertahan Setiap hari kalian melihat Portofolio kalian terus menurun Valuenya terus tergerus Saya tahu itu tidak akan mudah Saya tahu itu pasti akan sakit Tapi Percayalah Kalau saya pribadi Gitu ya Masih percaya Bitcoin Ethereum Dan juga berapa top Coin lainnya Top project lainnya Itu masih akan survive Dan akan membentuk Higher high baru Di cycle berikutnya Jadi yang perlu saya tunggu Dan kalian lakukan sekarang Hanya Be patient Oke Be patient Terapkan beberapa hal Yang tadi disebutkan disini Dan Kalian harusnya akan Fine-fine saja Di cycle berikutnya Dan ketika cycle berikutnya Datang Bull market Dan kita menuju lagi Ke higher high yang baru Kalian sudah tinggal panen Dan orang-orang yang baru masuk Itu ya Biasanya beli lagi Di harga yang Mahal-mahal Dan mereka lah Yang nantinya akan Lost lagi Sekarang kan kita Sudah tinggal panen Jadi Prinsip dasarnya Buying low Oke Low-nya tentunya Subjektif ya Kita tidak akan tahu Bottom-nya sebelah mana Tapi untuk sekarang Kita sudah melihat Bitcoin drop Hingga kurang lebih 70-an persen Itu menurut saya Sudah cukup low Walaupun kalau bisa Ditanya masih bisa turun Enggak kok Ya plusnya masih bisa Tapi kalau 70% Ke bawah Saya rasa itu Sudah area yang cukup optimal Untuk start melakukan Akumulasi Jadi be patient guys Tidak hanya kalian yang sangkut Oke Saya pribadi Saya juga sudah masuk Saya juga terus melakukan Dollar cross averaging Apakah saya dalam keadaan profit Sekarang tentunya tidak juga Jadi kita Sama-sama berada Di keadaan ini Kita menghadapi Sama-sama Dan saya Akan terus gitu ya Pertahan Mudah-mudahan Kalian juga sama Dan kita akan Sama-sama Panen nanti Di cycle berikutnya Oke So Kita sekarang Masuk ke chartnya Bitcoin Dan kita bakal Mulai dari Weekly chart Terlebih dahulu So far Tentunya kita masih Melihat di Weekly chart Dalam Dua setengah bulan terakhir Itu cuma ada Satu saja Weekly chart Eh Weekly candle Dalam keadaan ijo Gitu ya Dan sekarang Rekor barunya Apa yang Saya sebutkan di awal video Bahwa di Indikator Weekly RSI Kita tidak pernah melihat Jatuh sampai Sedalam ini Kita sudah mencapai Angka kurang lebih 27 Oke Di bear market sebelumnya Kita hanya pernah Sampai ke 29 Di sini Hanya sekitaran 28 Oke Sedangkan kita disini Kita sudah mencapai Kurang lebih 27 Jadi ini Adalah rekor baru Di weekly RSI Bitcoin Dimana kita melihat Dropnya Sangat dalam Bahkan mencapai Area 27 Oke Dan sekarang Kita sedang berjuang nih guys Sedang berjuang Untuk mampu Mempertahankan Area 200 Week moving average Yang sekarang sebenarnya Sudah kita breakdown sedikit Namun ini sebenarnya Tidak mengherankan guys Karena secara historis Memang Ketika kita melihat Bear market terjadi Biasanya kita memang Akan tertahan di Area 200 Week moving average Namun tidak selalu Berhenti Ketika kita Menyentuh area tersebut Bisa jadi kita akan Drop sedikit Week sedikit ke bawah Baru kita recover lagi ke atas Dan ini sudah pernah Saya sampaikan di video Berapa minggu sebelumnya Jadi kalau misalnya Nanti kita melihat Week ke bawah Kemudian kembali Naik di akhir minggu Mungkin di Sabtu minggu Kita mulai recover Itu adalah Hal yang wajar Menurut saya Selama kita mampu Maintain Di sekitaran area 200 week moving average Itu menurut saya Sudah Indikasi yang baik Oke Terakhir kali di tahun 2020 Kalau kalian perhatikan Kita sempat Week ke bawah Bahkan mencapai Kalau kita ukur ya Kurang lebih 20-an persen 25 persen lah Anggapannya Oke Nah kalau misalnya Kita lihat dari Di cycle sebelumnya juga Ini juga hal yang sama Terjadi Kita tidak persis berhenti Ketika kita menyentuh 200 week moving average Tapi kita sempat juga Week circuit ke bawah Kalau disini kita ukur Kurang lebih juga Ya belasan persen lah Ya anggap 15-20 persen Di bawah 200 week moving average Secara historis itu adalah Hal yang wajar Walaupun setelahnya Biasanya kita langsung Closing weekly candle Di sekitaran 200 week moving average lagi Oke Nah kalau misalnya Kita juga akan mendapati Week yang sama Ya bisa jadi Kita akan drop hingga 17 atau bahkan 15 ribu disini Kalau kita ukur ya Nah ini kalau misalnya Sampai 27 Atau anggap Misalnya sampai 30 persen Ya mungkin 15 ribu itu adalah Target berikutnya Oke Tetapi Yang perlu kita pantau Adalah berikutnya Apakah Nanti kita akan melihat Pertama kali Dalam sejarah Bitcoin akan mampu Closing Significantly lower Dari 200 week moving average Alias Closing weekly candle Candlenya itu jauh di bawah 200 week moving average Dan close ya guys Kita nggak Bicara soal week ke bawah Tapi close di bawah Nah kalau sampai Hal tersebut terjadi Tentunya ini kembali Akan memicu kepanikan gitu guys Karena berarti Pertama kali dalam sejarah Kita melihat Bitcoin itu Mampu maintain Di bawah 200 week moving average Dan itu bisa menjadi Wave berikutnya Akan datang Dimana orang-orang Akan kembali Panic selling Merasa oke Ini seperti kita akan Drop jauh lebih bawah Dan sepertinya Saya harus jualan dulu Dan itu bisa menjadi Mendorong kita Ke sekitaran Area yang Seharusnya gitu ya Menjadi target Worst case scenario nya Di sekitaran 10.000 dolar Alias 85% Dari all time high sebelumnya Oke Dan Ya Kalau ditanya Skenario tersebut Apakah bisa jadi terjadi kok Bisa saja gitu guys Bisa saja Tidak ada satu orang pun Yang mampu menebak Sebelah mana kita akan Bottom Oke Dan Untuk keadaan sekarang Tentunya secara Ekonomi makro Secara Geopolitik Kita juga masih melihat Keadaan yang sangat Uncertain Itu juga menambah tentunya Komplikasi gitu ya Kita sudah mendapatkan drop Yang cukup parah Kemudian Stock market Itu juga Ikutan kehantam Cukup dalam Bahkan kita sekarang Melihat kita sudah Break dari major support Dan next major support Sebenarnya masih agak jauh So kita masih bisa Expect gitu ya Untuk bitcoin kemungkinan akan Masih cukup tertekan Cuman yang bisa saya Sampaikan guys Walaupun kita mendapati drop Katakanlah gitu ya Akan nyampe ke sekitaran Area 10.000 Ini kita asumsi saja ya guys Kalau misalnya kita bakalan Nyampe ke area 10.000 Saya rasa itu tidak akan Strike line Atau kita tidak akan Langsung strike Menuju ke 10.000 Seperti ini Yang saya expect terjadi adalah Kalaupun kita bakalan Nyampe ke area sana Itu slowly but surely Kesana Oke mungkin hal seperti ini Yang akan terjadi Nah di pertengahan jalan seperti ini Menurut saya selalu akan ada Terjadi relief rally Dan untuk sekarang Saya merasa gitu ya guys Tapi ini opini pribadi saya saja Saya merasa bahwa kita Juga sudah dekat dengan Semacam bounce Oke Alasannya apa Karena sekarang kita menyentuh 200 week moving average Kita sudah menyentuh Area major support Di all time high Sebelumnya disini Dan di RSI Kita juga sudah melihat Area yang sebelumnya Tidak pernah kita lihat Terjadi Jadi ini sudah sangat Oversold Oke jadi Sedikit relief rally ke atas Kalaupun memang kita bakalan Break lagi ke bawah Itu menurut saya Akan sangat wajar Apakah akan terjadi hari ini Besok Who knows Tapi yang saya tahu Dalam 1-2 minggu ke depan Saya merasa kemungkinan besar Kita akan mendapatkan Semacam relief rally Terlebih dahulu Oke Nah kalau misalnya kita Bandingkan dengan data historis Maka biasanya kita akan Mendapati drop Kurang lebih 70% Terlebih dahulu Sebelum kita mendapati Bounce yang cukup signifikan Nah kalau misalnya Di cycle disini Kalau kalian perhatikan Ini sekitar 69% Sebelum Pada akhirnya kita mendapati Relief rally Kurang lebih Hampir 100% Oke Jadi kita drop 75% Atau 70% Baru kita naik Sekitaran Hampir 100% Nah cycle sebelumnya lagi Kalau kalian lihat disini Oke Hal yang mirip juga terjadi Disini kita melihat Drop hingga Kurang lebih Hampir 70% Oke setelahnya Apa yang terjadi Kita juga mendapati Semacam relief rally Bahkan disini 156% Tentunya saya Nggak expect Hal semacam ini terjadi ya Kita mendapatkan Relief rally Sampai 156% Mungkin itu Sedikit lau ekstrim Untuk relief rally Tapi mungkin Untuk mendapatkan Semacam relief rally Sekitaran 40-50% Itu menurut saya Adalah sebuah Hal yang sangat wajar Terjadi Gitu ya Dan dalam 1-2 minggu ke depan Saya bisa melihat Hal tersebut terjadi Karena Gini guys Sekarang Kita melihat Harganya drop Udah parah banget Pertama Dan kita dihantam Dari kanan kiri Oke The Fed melakukan Quantitative tightening Keadaan perang Masih belum meredah Kemudian kita juga Melihat The Fed Diekspektasikan Akan menaikkan Suku bunga Dimana yang Awalnya diekspektasikan 0,5% Kali ini Banyak orang berspekulasi 0,5% Tidak akan mungkin Bisa menahan Laju inflasi Jadi kemungkinan Bakal dinaikkan Sampai 0,75% Dan semuanya itu Datang secara bersamaan Belum lagi Kasus dari Celsius Belum lagi Masih ada trauma Dari Luna UST kemarin Itu semuanya Bergabung menjadi satu Gitu ya Dan ditembakkan Semuanya ke Bitcoin Dan kalau misalnya Kita sudah melewati Semua itu Gitu ya Ketika mungkin Dalam 1-2 minggu Kedepan kita sudah melihat Keadaan sedikit meredah Alias minggu ini Kita akan melihat The Fed Interest rate decisionnya Akan dikeluarkan Pada hari kami Subuh ini Kalau semuanya Nanti sudah dilewati Maka Harusnya Kepanikan akan Sedikit meredah Dan kita akan melihat Market sedikit Relief-reli Jadi ini opini saya pribadi Jangan sampai kalian gunakan Sebagai financial advice Ini opini saya pribadi Dalam 1-2 minggu ke depan Kita bisa jadi melihat Semacam Relief-reli Nah Itu bicara soal Long term Kalau misalnya untuk Short term Di 4-hour chart Maupun di 1-hour chart Sebenarnya Tidak banyak yang bisa dikatakan Selain sampai sekarang Kita masih melihat Selling pressure itu Gila-gilaan banget Bahkan di 4-hour chart pun RSI itu menyentuh Sampai angka 13 guys Terakhir kali Kapan kalian melihat RSI di angka 13 Itu jarang banget terjadi Oke Jadi disini Bahkan tidak pernah Baru ada sekali yang cukup rendah Disini Oke Di 11 Mei kemarin Dan sekarang kita kembali Menyentuh area tersebut Jadi ini adalah Extreme banget Oversaultnya Oke Dan tentunya Saya tidak Mengatakan bahwa kita Akan langsung Bounce keras dari sini Tidak guys Tapi Kalau misalnya Dilihat dari segi Indikator dan lain sebagainya Harusnya kita akan melihat Selling pressure sekarang Slowing down Oke Sudah mulai meredah sedikit Karena kita juga Sudah mencapai Berapa area penting 200 week moving average Kemudian juga All time high sebelumnya Di area 20 ribu Dan Akan sangat make sense Menurut saya Kalau kita akan melihat semacam Sideways movement Di sekitaran sini Atau at least Pelemahan momentum Beris Mungkin bisa berupa Falling wedge Di sekitaran sini Gitu ya Atau mungkin kita akan Mendapatkan sideways movement Di sekitaran area ini Oke Cuma tentunya Sampai sekarang Kita belum bisa Menemukan bukti-bukti Bahwa para bulls Akan kembali start masuk Yang ada itu Sekarang Selling pressure-nya Masih sangat kuat Jadi bagi saya Juga belum ada alasan Bagi saya untuk Flip ke arah bullish Dan start untuk Membeli Kalau untuk trading Ya guys ya Jadi Untuk kalian yang masih Menahan shortnya Di sekitaran area Dari area sini Sampai sekarang Ya tentunya Kalian udah Cuan-nya lumayan Luber gitu ya Dan saya rasa Dengan beberapa hal Yang tadi saya sebutkan Akan cukup make sense Gitu ya Kalau misalnya Kalian start taking profit Kalau misalnya Kalian memang Niatan dari awalnya Untuk trading Gitu ya Karena Beberapa indikator Yang tadi disebutkan Baik di 4 hour chart Maupun daily Weekly Itu semuanya Udah sangat oversold Gitu ya Jadi akan sangat make sense Kalau kita mendapatkan Sedikit sideways movement At least Atau sedikit bounce Baru dari sana lagi Mungkin kalau dikasih lagi Pattern bearish continuation Ini bisa menjadi lagi Peluang bagi kalian Untuk kembali short Gitu ya Jadi Saya rasa itu aja sih guys Yang perlu saya sampaikan Untuk hari ini Stay safe Buat kalian yang merupakan Traders Jangan sampai kalian Overleverage Walaupun keadaan market Sekarang sangat volatil Mungkin sangat menggugah Selera bagi kalian Yang traders Gitu ya Karena keadaan market Yang volatil itu Membuat market Membuat traders Biasanya Excited gitu Karena pergerakannya kenceng Itu yang disukai Biasanya Bukan yang sideways Tapi Tetap kalian harus Stay aware Dengan segala resiko Yang ada Money managementnya Tetap harus diterapkan Dan ya Mudah-mudahan Kalian akan mampu Melewati cycle kali ini Sebagai seorang investor Dan saya berharap Kalian masih akan tetap Berada di sini Bersama saya gitu ya Di cycle berikutnya Karena pada saat itu Saya ngerasa Kita akan Sama-sama bisa panen Gitu ya So Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat video hari ini Dan kita akan bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye-bye